Nah teman-teman ini disini ada patung katak ya Patung katak ini kodok teman-teman Dan ini adalah bangunan candinya Oh berarti ini punya orang Bali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama channel saya Mesa Selina Nah teman-teman jadi pada kesempatan kali ini Saya sedang berada di kediamannya Bapak Jaka ya teman-teman Jadi saya pada konten kali ini akan diantar oleh Pak Jaka Ke salah satu tempat yang dimana tempat ini ditemukan oleh Pak Jaka Tempat ini adalah tempat seperti situs-situs sejarah Atau bagaimana saya pun juga kurang tahu juga teman-teman Akan tetapi yang diceritakan oleh Bapak Jaka katanya ada seperti bangunan candi Di tengah hutan teman-teman dan pada konten kali ini saya bersama Rakan 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 dan Bapak Jaka Saya diantara oleh Pak Jaka akan menuju ke tempat tersebut Mungkin seperti apa sih tempat tersebut kita langsung saja untuk menyelusuri jalan untuk menuju ke area lokasi candi Nah oke teman-teman ini adalah jalan untuk menuju ke area yang dimana jalan ini adalah menuju ke tempat candi ya teman-teman Jadi seperti apa sih saya juga kurang paham juga mungkin nanti enaknya kita langsung menuju ke tempatnya ya teman-teman Dan disini saya pun juga tidak sendirian teman-teman saya disini ditemani oleh teman-teman saya Disini ada Kang Didin Jejak Explorer Yang punya cekmek cekmek Ada Kang Aang Kartika Hidrotipi Disana ada Neng Dini ya dan di depan pun juga sudah ada Pak Jaka Nah Pak Jaka ini adalah salah satu orang pinter ya termasuknya Kalau kata orang-orang zaman dulu orang pinter Beliau itu paham dengan akan spiritual hal gai Tetapi beliau itu tidak mau menyebut Dan yang lebih mencengangkan Di video sebelumnya juga Pak Jaka tahu itu kedatangannya kita dia sudah tahu Tuh Bahkan Pak Jaka dari dulu katanya sudah menanti kedatangannya Neng Ririn Katanya nanti suatu Wah tak dulu Ada energi mungkin Gimana mau saya buang dulu Nah ini teman-teman Alhamdulillah sudah saya bantu ya untuk melakukan penarikan Assalamualaikum 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 Ini ternyata sudah terlihat teman-teman Oh burung Gimana masanya bang Ini bekas burung Bekas apa Oh ini Oh Assalamualaikum Bisa dilihat juga ya Kita bisa interaksi di dalam video ini Dan tulis di komentar Assalamualaikum 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 ini merupakan tangga ini tangga kayaknya baru dibikin masih baru soalnya mungkin penemuan ini baru beberapa bulan makanya tangga pun ini masih baru baru dibikin ini bagian dari penemuan juga ini berarti termasuknya nah teman-teman ini disini ada patung katak patung katak ini kodok teman-teman dan ini adalah bangunan candinya mungkin sebelum kita berbincang sebelum kita berbincang-bincang dengan Pak Jaka mungkin kita ini dulu ya jadi seperti ini ini berarti masuknya kawasan Sumedang Pak nah kalau ini apa ini seperti singa ya Pak arimau wow wow kalau itu di atas atau apa Pak saya buruh berarti disini ada berapa candi satu dua tiga ya ada tiga candi wow teman-teman ini salah satu penemuan juga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang-orang sedang dulu atau gimana Pak kalau ini gini kan ini tanahnya punya orang Bali yang luasnya punya orang Bali luasnya ini empat hektare berarti ini punya orang Bali mantas kan dia mau bikin buruh disana di Bali menurut mereka harus bikin dulu disini karena meyakini leluhurnya itu dari sini awalnya makanya dia membangun disini menghargai leluhur yang dulu ini kalau boleh tahu bangunan ini sudah berapa tahun Pak ini Pak kalau nggak salah 16 oh 16 tahun ini untuk musim kemarau ya jadi bersih itu biasanya kalau musim apa itu musim hujan biasanya banyak sekali lumut kalau bangunan-bangunan yang ditinggalkan itu biasanya iya nah Pak ini kan yang bikin orang Bali ini suka ada ke sini lagi nih Pak ya ke sini setahun sekali pasti seperti ada setahun sekali ya kalau ibarat dikitama ini musyola lah oh berarti tempat ibadahnya oh ini berarti orang Bali tersebut membuat tempat ini untuk tempat beribadah iya apa namanya kalau misalnya pura ya pura oh pura ternyata oh bukan candi pura berarti tempat ibadahnya orang Bali ya orang Hindu ya kalau kesini dia akan ibadah oh ibadah nginep juga mungkin di bapaknya nginep kadang satu minggu kadang tiga hari itu sekitar berapa orang yang kesini kadang banyakan kadang dia hanya berdua berarti kalau tanahnya ini udah sedihibahkan ya enggak enggak punya dia punya dia cuman kita yang ngerawat gitu saya yang ngerawat oh ibadahnya jadi sering ke sini Pak orang Balinya sering tahun sekali bisa tahun sekali untuk merawat tempat ini mungkin ya Pak iya dapakan ini kan kalau yang saya lihat kan ini berada di tengah hutannya kalau untuk dari kacamata energi Pak disini misalkan gimana apakah ada yang penunggunya kah atau misalkan apa ya pasti adalah seperti apa tuh bisa dijelaskan enggak Pak oh tidak bisa oh tidak bisa mungkin nanti sama Neng Bini dijelaskan sama Neng Bini ya enggak apa-apa kalau sama Bapak Bapak tidak mau tidak mau menyebutkan karena Pak Jaka ini merendah merendah tidak mau seperti orang lain berkata-kata tinggi tetapi jong dan mudah-mudahan tetap di istikamah dan selalu sehat ya Pak ya amin dan beliau ini juga Masya Allah ternyata lulusan dari Bandung Terminal Bandung teman-teman Masya Allah jadi Pak Jaka ini berhijrah ke sini ya Pak Pak barangkali Bapak tahu Pak itu kan di depan pulau itu kan disana ada potong kodok disana ada halimau maknanya tahu enggak Pak kurang paham ya kurang paham ya oh sudah ramahnya orang Balinya yang lebih paham ya itu emang sandi sandi juga itu ada ada filosofi ada maksimal soalnya enggak mungkin tiba-tiba misalkan dibingin potong katak salah potong harimau gitu kalau kalau bahasa kirata kan bang itu tempat Kong itu kan ikong Bapak meluhur ya tempat meluhur kalau harimau identik sama Sakrabuara sama Terabu ya berarti ada keterkaitan antara orang Bali sama orang Sunda awalnya Bali dari sini awalnya Bali dari sini hijrah ke sana oh hijrah ke sana oh maksudnya zaman dulunya asal-usulnya iya menurut cerita-cerita tapi kan kata bapaknya sebelum dia ngebangun disana mesti ngebangun disini iya Pak ya iya di lelukurnya hormati dulu apa setiap orang Bali kalau mau ngebangun pura atau rumah harus ngebangun disini dulu atau bagaimana Pak? ya kalau perkeyakinan yang punya tanah ini seperti itu ya seperti itulah jadi gimana keyakinan mungkin ya Pak? memang yang saya lihat orang Bali itu persis kayak orang Sunda ya konek tanya pakai ikat jauh makanya eh siapa itu? DPR? jadi jadi muliadi makanya kayak mirip makanya berpakaian itu kalau mantan seperti orang Bali berarti mengingat dengan pakai samping juga iya Pak ya iya ternyata leluhur orang Bali dari Sunda tadinya iya masya Allah saya baru tahu iya Pak ya juga mungkin ini hikmahnya dari adanya video ini kalau saya gak ketemu sama Pak Jakas saya tidak tahu ini asal-asal iya bener sama saya juga dan mungkin ini kan tempat ibadahnya orang apa namanya Pak ya kalau untuk perhormatan nanti kita bersihkan bisa juga dibersihkan paling disapu ya lemut-lembut sudah bersih biasanya lemut-lembut kan biasanya kotor kalau tempat-tempat biasanya ini bersih bersih cuman saya lagi belum sempat lagi banyak kerja sama buat dibersihkan kalau bapak bersih-bersih disini sering melihat gitu Pak ada sosok atau apa enggak pernah lihat enggak melihat tapi ada seolah yang merasakan yang saya lihat kalau bangunan seperti ini identik ada pasti ya pasti masjid aja juga itu ada masjid muslimnya ada bagaimana kalau kita misalkan nanya yang dini dulu oh itu untuk mengungkapnya mungkin di konten selanjutnya saja di konten selanjutnya jadi nanti yang dini akan berbincang-bincang dengan salah satu yang ada disini mungkin seperti itu mungkin kalau digabungkan dengan video yang ini itu burasi terlalu sangat panjang sekali mungkin memakan memori kita ya tapi berarti Pak kalau misalkan orang Bali itu kesini berarti sekeluarga apa misalkan bawa keturunan juga atau apa biasanya biasanya suami istri kesini namanya Pak Wayan Suarsa Pak Wayan Wayan Suarsa Ketut Wahyuni istrinya Ketut Wahyuni oh bener emang kalau orang Bali identik Wayan sama Ketut ya maksudnya yang saya heran kok orang Bali jauh-jauh punya tanah disini tuh Pak sebetulnya bukan masalah tanahnya itu dia keturunan ya iya itu berarti ada keluarganya atau disini gak ada gak ada ya dulu ya mungkin ya mari dulu dulu di Bandung di Bandung ada keluarga yang sudah meninggal oh kalau dia bermasalah tanahnya tanahnya luas kalau dia disana orang saya ya iya mau dikutuknya mau di Denpasar gileleng Denpasar kalau dia beli tanah bukan masalah tanahnya dia luas tanah disana oh dibeli juga banyak banyak beli tanah disini mungkin dia ingat leluhurnya aja mau hormati leluhurnya makanya dia panen itu pun tidak panen panen cangkai oh berarti cangkai milik beliau iya tapi kan dia gak mempermasalahkan yang penting tempat ini dirawat gitu ya Pak ya iya karena kan ini bagian tempat dari ibadah agama Hindu ya iya iya berarti setiap kesini pasti selalu kesini dulu mampir iya pasti ini ini kalau di kitama kalau di islam berarti masjid ya Pak ya iya masya Allah sangat muliah juga berarti ya membangun tempat ibadah ini kan bentuk toleransi juga yang merawat tidak kajaka tidak kandung meneka tunggal ika dan kalau boleh tahu orang sininya ada gak Pak ini yang sering beragama Hindu dan shalat kesini orang sininya tidak ada oh ibadah ya ibadah oh gak ada tempat beliau khusus berarti pribadi lah iya berarti masjid pribadi namun ini mah ya kalau islamnya nah itu ada patung itu Pak patung apa tuh tadi belum yang paling atas Garuda oh Garuda Raja Wali patung Garuda ini ini yang di atasnya ini wow teman-teman tidak disangka ya di Sumedang di Sumedang Jawa Barat ditemukanlah bukan sandi kur tepat untuk ibadahnya orang Hindu ya cuma satu-satunya ini mungkin gak ada lagi ya Pak ya seluruh Jawa Barat mungkin ya Pak enggak di Sumedang di Sumedang Kabupaten Sumedang oh cuma di Kabupaten Sumedang aja berarti di Gunung Salak Gunung Salak Bogor dan yang saya bikin aneh juga ini letaknya di hutan ya tahu dari pemukiman juga ya mungkin kan dulu apa ya warisan dulu adanya disini padahal kan kalau kata saya membangun di atas kan lebih enak dari jalan, lebih dekat kenapa kalau di tempat yang agak bawah gitu begini maksudnya kalau di tempat-tempat yang ramai jadi tidak bisa menghening butuh kenyamanan butuh konsentrasi jadi ibadah itu mungkin lebih konsentrasi, fokus kalau di dekat jalan kan pasti motor, pasti kita pikirnya ke motor tersebut mungkin seperti disambut ya tapi kan mungkin dulu kan jalannya juga belum ada di rumah juga kan masih jarang-jarang jadi bikin ini jalan nah itu kalau tadi jalan yang kita lalui itu baru bikin Pak berarti dulu kecil jalan pribadi ya diberangkan pribadi-pribadi masyarakat-masyarakat masih tanah ya dan mungkin barangkali teman-teman yang pengen membangun jalan bisa ya ngomongi ya sangat bisa lah orang Bali ya khususnya ini orang Bali khususnya yang mungkin ini akses menuju ke tempat ibadahnya ya misalkan ada bang ini misalkan pengen ngebantuin membangun jalan buat pejaka silahkan bisa kontak kita di deskripsi iya ditunggu ya mungkin ini salah satu penemuan juga sih saya baru lihat di Jawa bukan Jawa Barat ya di Sumedang baru kali ini menemukan situs bersejarah seperti ini ini berarti usianya lebih dari 16 tahun ya Pak mungkin nanti dilanjut di konten selanjutnya nanti diungkap sama Neng Dini disini itu ada apa aja sih soalnya tadi yang dibilang sama Pak Jaka katanya Pak Jaka disini bukan sering melihat ya Pak tetapi ada tidak menemukan tapi kalau sama Neng Dini boleh diungkap sama Neng Dini tapi mungkin yang kapar ya Pak juga takutnya takutnya tidak kuat karena memang disini wow mungkin ya apalagi tempat yang sudah ditinggalkan lama bahkan musyola saja yang sudah tidak diisi itu bertahun-tahun pasti jadi sarang seperti itu karena tidak digunakan untuk beribadah lagi oke Pak terima kasih Pak nah oke teman-teman inilah penemuan candi yang ada di Kabupaten Sumedang saya tidak menyangka di Kabupaten Sumedang ada bangunan candi puru seperti ini ya teman-teman dan ternyata ini adalah peninggalan dari orang Bali pada zaman dulunya 16 tahun silam yang lalu ya katanya beliau sebelum membangun rumah atau tempat ibadah di Bali beliau dianjurkan untuk membangun tempat beribadah atau puru di Kabupaten Sumedang ini teman-teman dan ternyata tempat ini wow sangat begitu bersih ya dan ya mungkin ini pun juga dibersihkan sama pajak nantinya teman-teman mungkin sekian dulu konten pada kali ini seperti biasanya untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak pencet terima kasih semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dipanjangkan umurnya dilimpar waktan rezekinya dan semoga teman-teman semuanya selalu dalam pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin mungkin saya pamit tidur diri pada konten kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati